Dari Ibn Abbas R.A. berkata Rasulullah S.A. bersabda Sesungguhnya Orang yang tidak ada di dalam Lubangnya Diterjemahkan secara Langsung Orang yang tidak ada di dalam lubangnya Sedikitpun dari Quran Maka seperti rumah yang kosong melompong Horif itu bisa berarti kosong melompong Bisa berarti rumah rusak Bisa berarti rumah tak bertuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini se'alan ini di dalam kitab beliau Jadi yang dimaksud Bisa berarti orang yang tidak ada di dalam dirinya hafalan Quran Baik seluruh maupun sebagian Bisa berarti rumah yang tidak ada di dalam dirinya hafalan Orang itu Orang itu Orang itu akan meningkatkan kualitas pribadi setiap manusia Berarti di dalam dirinya hafalan Nah orang itu pada diri seseorang itu ada Quran Soyo akeh Quran ada pada diri dia Berarti di rumahnya seperti rumah yang dihias sangat indah Menarik semua orang seneng Ini ku ngonton Kayak di jelasin Yang dia ingin ngonton Masya Allah Ini ku pak Hebat di Quran Nak dilak Kone So apa orang mudah seneng pak Masti si mudah seneng Ya nganusahmu Bikin tetap enak si mudah seneng So apa mudah seneng Iblis dan gonjo-gonjo Ini ku masti mudah seneng Oh ya nabur Contoh itu Quran Quran Khusyawa Dabur ni Idfabilatihya asal Faidalladhi bailahu Bailaka wabailahu azawatun Ka'annahu wali'yul hamim Ini ku contohnya Sa'ayat ini ku mau Balaslah keburukan itu dengan kebaikan Kebaikan So apa orang gak seneng Ini uang Cumannya kok di Wai kebagusan Di wai kewelaian Dibalas kebaikan Makanya nak uang Orang seneng Ya Uang sak keplok-keploknya uang Jadi dimakna ingatan Sebaliknya Niki Nah Bawa tenenten Quran pada diri seseorang Niki seperti rumah yang kosong Kosong Ya tidak indah orang itu Ya rahati senengi Rumah kotong lompong Bawa tenenten Lompong-lompong Insya Allah Tapi tako Nakwe pengen Ngerti kelakuan Uang itu Tako En Tonggoni Tako Tonggoni Nah Ngerti ni kitab Ta'lim Ta'lim Niku Anil Mar'ilat As'al Fas'al Korinuhu Inna Korinabil Korini Yak Tadi Kalau kamu pengen tahu Kelakuan seseorang Maka Jangan tanya pada siapapun Tanya sama temennya Kenapa? Karena temennya itu Biasanya itu menginspirasi Dia untuk berbuat yang sama Maka nih Nah Ahli Quran Orangnya itu pasti akan Semakin cantik Kalau perempuan Nah laki-laki ya semakin ganteng Kalau ada Quran pada dirinya Makan ini Inner beauty Kecantikan dari dalam itu Lebih mahal Daripada Kecantikan di luar Sampai dibucu Wah iya Tapi kelakuan yang mana Sati Dodo sampai nampok Masih biasa-biasa Tapi Masya Allah Akhlaknya Kepribadiannya bagus Masih sen Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya tak kulai Jadi Yusing wayu Sehingga Kati hafi Jadi ini Enak-enak ya Takpek dewi Jadi Dan ini Nah ini Kitab Hadis ini Diterang Lebih jauh lagi Seperti rumah kosong Rumah kosong Ini Biasanya Isini Setan Yang saya lupa Orang yang tidak ada Pada dirinya Quran Hidupnya Hempah Ini Hak Wallahi Ini Terbukti Pak Maaf Maaf ya Saya pergi Kemana-mana Ini Ketika kita Diskusi Dengan mereka Orang-orang Kafir Itu Betul Pak Kehidupan Mereka itu Kosong Jadi ini Empty Kosong Emptiness Tidaknya kosong Pak Nakwis kosong Darkness Gelap Hati mereka Gelap Bapak Apa Mereka Pak Darah Masya Allah Tidak ada Ketenangan Ketenangan Hidupnya Gelap Ya Apa Hidupnya Tenang Pak Makanya Negara Negara Maju Semakin Maju Angka Perceraian Itu Bukan Rendah Semakin Tinggi Negara Negara Maju Menikuti Menggejala Di seluruh Dunia Di tingkat Yang Paling Parah Akhirnya Mereka Tambah Gak Gelam Nyon Hewun Nikah Gak Gelam Senangani Tambah Hubungan Bebas Akhirnya Akhirnya Hancurlah Sendi-sendi Kemanusiaan Mereka Ketoe Menungso Tapi Dajini Goyok G G G Maju Mereka Secara Ekonomi Maju Mereka Secara Politik Maju Mereka Secara Militer Tapi Manusianya Hancur Sendi-sendi Kemanusiaan Mereka Makanya Niki Hancur Weng Nambut Nenten Quran Pada Dirinya Isini Setan Hidupnya Gak Akan Tenang Diwe Sugih Yora Tenang Melara Tau Mene Yora Tenang Diwe Nambut Pangkat Yora Tenang Hidupnya Tidak Ada Ketenangan Tapi Kalau Ada Quran Di Dalam Dirinya Bahkan Di Dalam Suasana Perang Pun Hidupnya Tenang Ketika Ada Quran Pada Dirinya Di Dalam Suasana Paling Genting Paling Kritis Sekalipun Hidup Dia Di Dalam Ketenangan Karena Allah Dauh Quran Innal Adina Kowlu Rabbun Allah Summa Stakomu Falah Khawfun Alihim Walah Yahzanun Uli Petenang Penang Masya Allah Wahan Wahan Abdullah Ben Amr Ben As Radul Humah Halil Nabi Sallam Dari Dari Nabi Sallam Beri Bersabda Besok Besok Pada Hari Kiamat Akan Dikatakan Kepada Ahli Ahli Quran Orang Yang Punya Quran Bacalah Teruslah Naik Di Peringkat Suga Bacalah Terus Seperti Kamu Dulu Membaca Quran Di Dunia Karena Sesungguhnya Tempat Kamu Adalah Di Akhir Dimana Ayatnya Engkot Baca Derajatnya Nanti Terus Baca Satu Ayat Ditinggikan Derajatnya Dua Ayat Ditinggikan Sampai Derajat Di Surganya Terhenti Dari Hafalan Quran Yang Dia Baca Makanya Apal Terung Lujus Derajat Di Surganya Paling Pot Neng Dukur Nah Apal Kul Duhu Ya Makan Ini Belajar Di Apal Kul An Soh Bila Quran Bimana Niki Ay Hafi Wihi And Duhri Qul Bin And Duhrin And Duhri Qul Bin Jadi Artinya Soh Bila Quran Nung Dikani Saya Alan Itu Adalah Orang Yang Hafal Quran Ya Al Hafi Ba Bihi Atau Apa Sebagian Dari Al Quran Al Mulazimil Titili Awadihi Terus Tidak Hanya Hafal Tapi Senantiasa Quran Itu Dibaca Dimuroja'a Wata 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 Burihi Dan Juga Merenangkan Kandungan Yang Ada Di Dalam Nya Wa Amal Ubihi Dan Juga Beramal Dengan Nya Wata Kepala Punya Etika Terhadap Kur Quran Termasuk Nya Kepala Nya Kepala Kur'an Wata Cengkewing Ini Salah Satu Adab Termasuk Nya Kepala Kur'an Wuh Ini Adab Walaupun Di Dalam Banyak Riwayat Yang Ngatakan Nggak Perlu Wuduh Nggak Popoh Nya Kur'an Nggak Wuduh Nggak Popoh Banyak Yang Meriwayat Karena Yang Difiermankan Allah Dalam Quran Tidak Ada Yang Memegang Kur'an Yang Ada Dilau Hilmah Kecuali Mala Ekan Ayatnya Memang Begitu Tetapi Secara Adab Secara Etika Niki Ngan Sewu Kur'an Itu Sumber Nur Ya Sumber Nur Kalau Kita Pegang Dengan Adab Dengan Wulu Makan Nur Itu Akan Tertransfer Pada Kita Terinduksi Kepada Kita Ini Istilah Ini Kita Belajar Lebih Lebih Tinggi Lagi Bukan Hanya Sekedar Halal Haram Etika Ini Penting Sekali Masya Allah Maka Ini Menteri Ulama Adab Itu Penting Adab Itu Penting Kenapa Adab Itu Adalah Benteng Paling Luar Untuk Menjaga Amalan Itu Adab Maka Pager Paling Luar Itu Adab Pager Pager Dalam Ini Amal Sunah Pager Ini Di Dalam Lagi Amal Wajib Nab Benteng Adab Ini Menjebol Sunah Mulai Protok Sunah Protok Wajib Mulai Ini Maksud Karena Punya Pager Layer Berlapis Lapis Seperti Itu Makanya Adab Ini Penting Semua Walaupun Mocok Quran Di HP Usahakan Tetap Dalam Posisi Berudu Walaupun Mocok Gak Udu Gak Pokok Tapi Nilainya Berbeda Secara Rohani Juga Beda Masya Allah Makanya Kalau Orang Yang Level Tertinggi Itu Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Hadis Nabi Namanya Predikatnya Ihsan Ihsan Itu Apa Antak Budullaha Ka Anaka Tarohu Fa Ilam Takun Tarohu Fa In Nallaha Yarok Jadi Adab Etika Ini Kamu Beribadah Kepada Allah Seolah-olah Melihat Allah Nak Mocok Quran Perasaan Perasaan Ngar P Gusti Allah Itu Adab Rohani Adab Itu Ada Dua Adab Secara Lahir Maupun Adab Secara Batih Termasuk Ibadah Pembuat Salat Termasuk Mocok Quran Termasuk Likir Nak Mocok Ini Seolah-olah Kita Di Hadapan Allah Oh Tenah Masya Allah Nah Orai Soh Yakinlah Kita Ini Bahwa Apa Yang Kita Lakukannya Dilihat Oleh Allah Ini Pedikat Yang Tertinggi Seperti itu Menurut saya Hari ini Hilang Hilang Perasaan Seperti itu Itu Hilang Pada Diri Kita Ilmunya Wake Ngaji Kemana-mana Tetapi Perasaan Itu Tidak Ada Di Dalam Diri Seseorang Yang Maaf Hatinya Tertutup Makanya Penting Masya Allah Kita Merasa Dilihat Disaksikan Diperhatikan Oleh Allah Itu Ada Batinnya Seperti itu Ada Lohirnya Diikuti Termasuk Ubu Termasuk Apa Kalau Baca Quran Pakai Wangi-wangian Terus Apa Lagi Adab Geblan Termasuk Lagi Yung Yung Gawiyok Wakian Singgenah Lah Masya Allah Ini Maksud Dengan Loh Tenggene Luar Negeri Ini Orang-orang Arab Kadang-kadang Nak Sholat Masya Allah Ya Ape Tapi Adab Nya Kurang Adab Nya Kurang Khutbah Jum'at Cerono Jin Gak T-shirt Niki Gak Topi Topi Ini Diwali Khutbah Jum'at Tapi Pak Isinya Luar Biasa Pak Isinya Saya Terkesih Masya Allah Isinya Luar Biasa Tapi Adab Ini Luar Isinya Luar Ini Pak Ini Asya Allah Makanya Ini Penting Hal-hal Masem Itu Makanya Saya Katakan Mulai Terkikis Dari Umat Ini Adab Zuhir Adab Batin Itu Tidak Hanya Di Indonesia Global Seperti Itu Global Asya Allah Wang Arab Dewi Ini Pakaian Tradisi Syariat Yang Alam Mereka Bosen Masya Allah Maka Kita Tidak Apa-apa Karena Itu Adalah Kita Niatnya Cinta Kepada Rasulullah Ikutilah Gaya Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Termasuk Nama Quran Siwak 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 Pake Siwak Sebelum Baca Ya Kalau Seperti Itu Nanti Kita Suruh Baca Diulang Dengan Penuh Adab Seperti Itu Nanti Diakhirat Disuruh Baca Oleh Allah Ayo Diulang Begitu Satu Ayat Derajat Cercurkan Dinaikkan Nari Wiflami Munggah Lari Kali Kita Munggah Terus Sampai Ayat Yang Terakhir Dibaca Di Dunia Wallah Wa'alam Apakah Ini Harus Memenuhi Kriteria Yang Disampaikan Oleh Syekh Al-Aniki Artinya Yang Dihitung Suruh Nulang Itu Adalah Baca Quran Dengan Menghadirkan Adab Seperti Itu Tadi Jadi Sebanyak Mana Kita Itu Sempurna Membaca Quran Dengan Tartil Kemudian Menghayati Maknanya Kemudian Diamalkan Membacanya Penuh Adab Saat Di Dunia Itu Dikuantifikasi Oleh Allah Nanti Di akhirat Disuruh Nulang Tempatnya Nanti Sesuai Dengan Berapa Jumlah Ayat Yang Dibaca Dengan Cara Seperti Itu Tadi Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Allah Rahmat Allah Luas Bisa Jadi Juga Bacaan Quran Kita Wismu Sa'ar Rupa Rupan Nah Nanti Kita Bisa Jadi Juga Walaupun Tidak Apa Tapi Kalau Dia Mula Zaman Terus Menerus Baca Quran Bisa Jadi Juga Berhak Mendapatkan Kemuliaan Ini Tapi Kalau Kalau Yang Disampaikan Sealan Tadi Itu Bisa Seolah-olah Dalam Tanda Pentik Garansinya 100% Kalau Dia Membaca Yohafal Kemudian Dia Mengamalkan Mengerti Isi Kandungannya Tartil Kemudian Penuh Dengan Adab Nah Seperti Itu Garansi Nanti Akan Di Apa Namanya Naikkan Derajatnya Di Sisi Allah Cuman Nenggunya Akhir Ndunyo Yodi Yodi Dimuliakan Oleh Allah Masya Allah Kalau Saya Lihat Orang-orang Ahli Quran Hacib Hidupnya Itu Masya Allah Dimuliakan Oleh Allah Dimana Saja Orang Ahli Quran Itu Dengan Quran Nya Sendiri Itu Tadi Dia Akan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mata Mata Benar Dari Allah Ada Salah Dari Saya Mata Mata Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Taufik Pada Kita Untuk Menjadikan Quran Hidup Di Dalam Kehidupan Kita Makan Nipun Tempun Dimawan Mocok Quran Dilah Nipun Nipun Lipun Oke Ya Kalau Di dalam Sholat Baca Surat Ya Termasuk Baca Quran Surat Itu Ada Dalam Quran Yang Terbaik Bahkan Sholat Itu Ada Kalau Sholat Sunnah Mocok Quran Yang Panjang Sebetulnya Kalau Surat Sendiri Kalau Surat Jamah Ya Pendek Pendek Jajah Jodoh Doh Likum Wadah Karena Kalau Di dalam Quran Allah Berberan Begitu Ya Ayuhal Muzammil Kum Laila Ila Qolila Ila Akhirihi Kemudian Juga Di dalam Ayat Yang Lain Warad Diril Qur'ana Tartila Ayatnya Begitu Itu Ayat Sebelumnya Membahas Tentang Sholat Malam Sholat Malam Yang Terbaik Itu Adalah Dengan Membaca Quran Ini Yang Bagus Sholat Malam Itu Bacalah Quran Nah Orang Apal Yo Dike O Quran Nengar Mug Woconet Sholat Ini Kalo Sampai Ini Wong Nak Istiqamah Mujuk Quran Niku Insya Allah Nak Mati Orang Bikun Niku Nomor Luruh Mata Kita Ini Akan Diberi Kecerahan Oleh Dan Dengan Kok Problem Sakit Mata Terus Wocono Quran Terus Wocono Quran Nanti Mata Kita Akan Dibuat Cerah Oleh Allah Dengan Baharokah Nya Quran Tapi Nyun Seho Ojo Mung Dike Tujuan Ya Itu Salah Satu Side Efek Efek Samping Saja Tapi Yang Jelas Kemuliaan Di Akhirat Pasti Didapatkan Oleh Orang Orang Ahli Quran Nah Di Dunia Salah Satu Barokah Nya Quran Itu Hal-hal Yang Semacam Itu Termasuk Otak Kita Ini Akan Dihidupkan Terus Oleh Allah Kalau Kita Istiqomah Baca Quran Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Nah mau cokoran tanpa tajwid dusa Nyuntru yang bagi yang belajar Badanus Saudi Dengan hadis ini Artinya sebetulnya itu kalau disengaja Dosa besar Termasuk dosa besar itu Kalau dengan sengaja Meleset no ayat kuran Itu dosa besar Kalau kita gak sengaja Dan kita memang gak tahu Maka ini tidak apa-apa Karena rufi al tilaklam Diangkat pena itu bagi orang yang tidak tahu Bagi orang yang tidak sadar Bagi orang yang tidur Itu akan diangkat pena oleh Allah SWT Ya memang betul Karena kalau sengaja Masya Allah ayat kuran itu Beda Panjang pendek artinya bisa Beda Makanya dalam kuran Allah sampaikan juga Orang bisa dapat bertunjuk dengan kuran Juga bisa tersesat Juga bisa tersesat gara-gara Kuran Bahkan pak Moconnya benar Tajwidnya benar Tapi sering melanggar isi yang ada di dalam kuran Bahkan Yonseu Kadang-kadang dilecehkan ayat-ayat kuran Nah ini orang semacam ini ya tersesat 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 Makanya pun Itu tadi perasaan kita Ketika kita membaca kuran Ini nomor si jinggi Ini perasaan kita-kita Seolah-olah dihadapan Allah Terus yang kedua DKN Untukmu ini DKN Logika-logikamu itu Kamu letakkan Kamu ikut logikanya kuran Jangan dibalik Kuran kamu ikutkan logikalamu Hati-hati nih Jadi Kita menjadikan kuran itu sebagai imam panutan referensi utama Sebagai kebenaran absolut Kebenaran yang mutrok Jangan sampai kuran itu diikutkan hawa nafsu kita Ini bahaya Kalau yang pun sampai ini bolak-balik Dulu Zaman nabi ada orang tersesat Kuro-kuro nopo mentafsirkan kuran Mengikuti hawa nafsunya Jadi nopo Nafsir gak ikut hawa nafsunya Sayyidina Ali Mawon Dibunuh Gara-gara Nafsiri kuran Menurut hawa nafsunya Akhirnya Dia menghalalkan Membunuh lawan Politik Atas nama Atas nama Kur'an Hati-hati Makanya Ayat kur'an Jadi pelintir Melok Tafsirannya Tafsirannya para sahabat Radhiallahu anhum ajmain Itu lebih aman Ibnu Abbas Radhiallahu anhum Orang-orang soleh dulu Itu akan lebih aman Karena apa? Beliau-beliau para sahabat itu Sudah di approve Oleh Allah Disahkan oleh Allah Beliau diribui oleh Allah Wassabikun al-awaluna Minnal muhadziri Nawal ansod Berladi Nataba'un bi'isan Radhiallahu anhum Waradhu'an Pun Nonton Oke Alon-alon Masya siti Tapi dilakoni Diamalno Maka itu tadi Akan menghiasi Diri Anda Nih Dicalim-ta'alim Nonton Ta'allam fa'innal ilma Zainul li'ahlihi Wahabdun Wa'inwanun Likulil Mahamidi Ngajiyo krono ilmu Ma'esi Ing ahlini Jadi Makan menghiasi diri kita Quran itu Jangan akan merasakan Kemana saja kita pergi Orang-orang akan Senang Kepada orang-orang ahli Quran Walaupun Nunggakeh Pak Siti Tapi Masya Allah Baru tiba di satu Mejid Dibincang sebentar Itu mereka ternyata Luar biasa Ya Kalau kita ngamalkan Quran Oke Kita tutup Dengan tu masjid Subhanallah Mahabiham Tiga Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh